Sidang Isbat Kementerian Agama menetapkan Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah jatuh pada Kamis 13 Mei 2021. Menteri Agama Yakut Kolil Kuomas setelah memimpin Sidang Isbat bersama MUI dan Ormas Islam lainnya, menyebutkan 88 titik pemantauan hilal melaporkan tidak terlihat hilal di 34 provinsi. Karena itu, penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah disepakati jatuh pada Kamis 13 Mei. Berdasarkan hisap, posisi hilal minus dan secara ru'iat hilal tidak terlihat. Maka penetapan 1 Syawal diistigmalkan sesuai dengan hasil Sidang Isbat tadi. Ini Sidang Isbat yang baru saja kita laksanakan dan kita sepakati bersama dan tentu kita berharap mudah-mudahan dengan hasil Sidang Isbat ini, seluruh umat Islam di Indonesia dapat merayakan Idul Fitri secara bersama-sama. Mudah-mudahan ini adalah simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia, kebersamaan yang mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita sebagai sesama anak bangsa untuk juga menatap masa depan bangsa yang lebih baik secara bersama-sama. Pengurus Masjid Istiqlal membatalkan pelaksanaan sholat Idul Fitri 1442 Hijriah. Pembatalan dilakukan atas pertimbangan penularan COVID-19 yang masih marak, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar meminta maaf kepada semua jemaah atas pembatalan sholat Id di Istiqlal ini. Istiqlal kita tutup untuk istiqlal dalam, untuk tidak menyelenggarahkan Idul Fitri. Untuk salat Idul Fitri, pertimbangannya satu, tentu saja perkembangan COVID-19 ini yang belum menunjukkan tanda-tanda yang lebih baik. Dan kami mohon maaf kepada segenap jemaah dan para simpati sampai di Jemaah Siklal. Mudah-mudahan insyaAllah Idul Adah nanti keadaan semestinya lebih baik, maka kita akan buka untuk umum.